Hai semuanya pada kesempatan ini saya Pak Aldo mohon maaf untuk tidak bisa hadir dalam pertemuan di Google Meet untuk hari ini saja tenang minggu depan kita akan bertemu mengapa karena memang ada kendaraan yang tidak bisa membuat saya tidak membuat saya hadir bersama teman-teman pada kesempatan ini kita akan belajar tentang Microsoft Excel dimana Microsoft Excel ini akan memudahkan teman-teman untuk membuat tabel tabel apa sih Nah coba teman-teman sekarang kita buka mulai dari halaman 15 ada di halaman 15 sedangkan belajar tentang area teknologinya adalah database apa apa sih maksud dengan database ini jadi kita akan membuat sebuah data mengelompokkan data-data menjadi satu nah dengan Microsoft Excel ini banyak manfaatnya yang bisa kita gunakan kalau teman-teman silahkan di-search 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 Excel-nya di-search Excel di-search Excel di-ketik aja Excel kalian mau pakai Microsoft Excel berapa pun tidak apa cuma teman-teman mungkin hanya perletakannya berbeda nah sekarang kita buka ya Microsoft Excel-nya kita tunggu sebentar di bawah menggunakan Microsoft Excel 2010 nah oke tampilan akan seperti ini teman-teman nah sekarang kita lihat ada di buku halaman kita kita akan melakukan aktivitas dimana kita akan membuat pengelompokan cara hewan bertelur Hai mau secara hewan berkembang pihak yaitu ada bertelur dan melahirkan nah kebetulan ini kita akan membuat database seperti itu kenapa itu meratakan database ya bukan hanya untuk kelihatan kalian tapi memang itu adalah data artinya data berasal kata datum yang berisi tentang tuh banyak keterangan data tuh dari kata jambat dari datum banyak keterangan base itu artinya dasar cuman itu akan menjadi sebuah data yang bisa kita kelompok satu persatu nah coba kita buka halaman selanjutnya halaman 16 dalam 16 itu contoh hasilnya seperti itu nah Bapak akan mengajarkan Bagaimana Bagaimana caranya untuk memberikan bisa menjadikan satu tuh ada tulisan hewan di lingkungan rumah berdasarkan cara berkembang di lingkungan biak gimana sih caranya pertama kita lihat itu ada berapa tabel sih Oh ya Bapak kasih tahu dulu pertama-tama diingat ya mungkin cipta tahu bisa keluar di UTS kita nah jadi untuk yang ABCD dan seterusnya ini disebut namanya kolom Oke ini namanya kolom Nah kalau yang 123 dan seterusnya ini ini namanya nah baris atau row baris atau row kita lihat di contoh hasil ada berapa kolom sih nah kalau misalkan telet ada tiga kolom oke tiga kolom ini berarti A sampai C nah kalau teman-teman bingung bisa lihat tuh ada keterangan di aktivitas A sampai C gimana cara menyatakan kolom ini nah contohnya ini di blok ditarik bloknya di blok nah klik kanan teman-teman bisa diklik kanan terus ini ada format cell kelihatan ya format cells diklik habis itu sedang sebentar akan timbul kulit seluruh semua jelasnya kirim Oke, format shell sudah muncul ya. Nah, ini ada di alignment. Nah, ini ada merge cells. Itu namanya kita menggabungkannya dengan merge cells. Terus, habis itu oke. Nah, format ini akan jadi satu. Jadi satu baris. Sorry. Nah, saya benar satu baris dalam tiga kolom. Oke, kita nanti dua. Kita perhatikan tulisannya apa. Hewan di lingkungan rumah berdasarkan cara berkembang build. Nah, doang-doang kalau misalkan terlihat loh. Kok banyak banget gitu ya. Teman-teman pasti bingung nih nanti. Kenapa jadi banyak banget. Kita nggak usah berhati-hati. Nanti bisa kita jadikan satu ya. Kita akan belajar bagaimana cara agar ini menjadi satu. Nah, ini kan kalau tulisannya itu terjadi kan. Nah, kalau untuk menengahkan tulisan. Ini ada center. Berarti ada center. Center text. Terus pilih juga middle. Middle alarm. Kalau udah. Nah, di sini. Di sini tuh ada namanya wrap text. Nah, wrap text yang diklik. Oke, saya akan seperti ini ya. Hasilnya ya. Oke. Nah, kita lanjut. Berarti di kolom tiga dan empat. Bukan di Merchels ya. Nah, kalau mau cari gampang Merchels ini juga Merchels ini. Oke. Merchand Center. Oke, jadi satu. Terus itu cuma ada enam. Kita jadikan satu baris. Oke. Oke. Kita wrap text saja. Itu juga wrap text. Jangan lupa. Nah, teman-teman. Silahkan diisi sebanyak-banyak ini. Oke, bawa ulang ya. Bisa silahkan. Nanti ini kan diisi. Seperti yang ada di gambar. Nah, silahkan teman-teman isi tiga. Yang bertelur. Terus-buka salah satu. Bisa saja. Bukati gajah. Terus-buka. Bagaimana caranya menengah ini? Nah, ini kita tarik ini ya. Nah, bertelur. Ini middle line. Jadinya nanti bisa pindah ke tengah sini. Dan yang beranak juga minimal. Oke. Kita merge text. Nah, kesini-sini. Melahirkan. Ya. Beranak ya. Tapi melahirkan. Semua ya. Pasti nanti akan beranak. Melahirkan. Teman-teman, sini boleh diisi. Jadi, nanti ini keterangannya adalah cara berkembang biaya. Nah, bagaimana caranya? Biar tuh, ini gampang. Hal ini menyamakan. Ini kan, wah ini kok berbelasan pak. Malah caranya. Nah, disini antara A dan B. Ini ada baris. Nah, gaji ini bisa di-double click. Teman-teman bisa double click garis di sini. Oke, untuk klik. Nah, otomatis akan membuat saya belajar. Untuk kalau mau digeser-geser sendiri juga boleh. Terus di sini, ditulis nama hewan. Nama hewan. Jangan lupa ya. Di sini. Di center. Nah, terus habis itu. Gambar. Nah, gambar ini bisa teman-teman cari di internet. Gambarnya bebas. Misalkan dicontoh ya. Bapakasih dicontoh ya. Ayam. Kalau melahirkan itu bisa kelinci atau sapi. Seperti itu ya, teman-teman. Ini. Bapak. Ini silakan teman-teman ngisi. Di isi aja dengan gambar. Di isi dengan gambar. Silakan teman-teman mengisi dengan gambar. Bapak tidak membatasi. Bapak-bapak mau mengisi gambar apa aja. Nah, teman-teman mengisi gambar apa aja. Bapak tidak membatasi. Bapak tidak akan membatasi. Jadi, tolong dipasihkan. Kalau misalkan teman-teman mengisi gambar. Mau taruh tengah polis. Nah, sini di gambarnya. Gimana cara masukkan gambar? Nah, kebetulan. Di insert. Ini ada picture. Insert picture. Nah, kita tunggu bentar. Nah, teman-teman cari gambarnya dulu di internet. Nah, teman-teman cari gambarnya dulu di internet. Nah, teman-teman cari gambarnya yang ada di sini. Nah, teman-teman cari gambarnya. Nah, teman-teman cari gambarnya. itu ya berikan satu contoh teman-teman silahkan melanjutkan oke disini koalanya bapak terus disini ya oke disini ya teman-teman sekarang bisa mencari bagaimana caranya untuk memberi garis untuk memberi garis ini nah teman-teman di blok dulu nah disini di home disini ada namanya border oke seperti itu sebentar nanti akan terlihat banyak ini tentu saya pilih all borders nah nanti akan keisi seperti ini oke nanti bisa teman-teman pasin ya gambar-gambarnya ya sesuai keinginan oke bisa diisi gini ya oke teman-teman nah gimana kalau di bagaimana caranya di buku-buku ada bisa diwarnai misalkan kita mau warna yang atas ini warna merah nah disini ada namanya color fill fill color nah teman-teman bisa di di klik dulu gimana pun misalkan mau ini di warnain klik color pilih warnanya nah misalkan kuning oke teman-teman misalkan berwarna kuning misalkan kuning berwarna biru biar lebih cerah ya berwarna biru kenapa yang bertelur kau diwarnain apa diwarnain misalkan orangnya kalau berwarna kuning berwarna kuning berwarna kuning berwarna kuning berwarna kuning berwarna kuning oke seperti ini ya teman-teman teman-teman bisa lihat hasilnya kurang lebih seperti ini ini hasil yang akan kita dapatkan untuk membuat namanya database tidak susah kan teman-teman silahkan dibuat kalau misalkan masih ada yang bisa hubungi kita langsung ya oke selamat menikmati selamat menikmati